Saat hendak berangkat ke rumah siswa, terik matahari terasa sangat menyengat. Tapi hal itu tidak membuatku menyerah untuk tetap mengunjungi rumah-rumah setiap siswaku. Dengan menggunakan sepeda motor, aku tetap melakukan tugasku sebagai guru. Sekarang saya sudah berada di ujung jalan setapak untuk menuju kompleks perumahan Mary yang akan saya ajarkan hari ini. Jalannya jalan setapak dan agak berbatuan, jadi saya memutuskan untuk menyimpan motor di jalan utama dan berjalan kaki. Saya Francisca, guru tangan pengharapan di FLC Lain DH dan FLC Hili Buku Sembatimur. Memegang dua sekolah bukan hal yang mudah, apalagi harus berjalan dari rumah ke rumah. Jarak tempuh dari sekolah ke rumah siswa ada yang dekat, ada juga yang lumayan jauh. Di Lain DH, saya berusaha ke rumah siswa yang rumah-rumahnya bisa dijangkau. Kendala yang saya hadapi adalah, yang pertama, karena saya sendiri, jadi saya kadang-kadang berasa takut ketika harus ke rumah siswa, karena jalanannya sangat sepi dan jarak dari rumah ke rumah itu sangat jauh. Kendala yang kedua adalah, ketika kita sampai di rumah siswa, siswa ada yang di rumah, ada juga yang tidak berada di rumah. Sehingga saya harus menunggu untuk teman-teman lainnya mencari untuk bisa belajar bersama. Kendala berikutnya adalah, ketika belajar dari rumah ke rumah, kesulitannya adalah karena saya sendiri. Jadi saya harus memperhatikan anak yang kelasnya berbeda-beda, yang tentunya pengetahuan dan pelajarannya diberikan berbeda-beda pula. Banyak hal positif yang saya dapatkan dengan kunjungan dari rumah ke rumah. Yang pertama, tentunya saya lebih dekat dengan anak-anak, kemudian saya juga mengenal keadaan keluarganya, keadaan kehidupan di keluarganya seperti apa. Sehingga kita bisa membandingkan bagaimana anaknya di sekolah. Yang kedua, dengan kita mengunjungi anak dari rumah ke rumah, anak bisa merasa lebih terbuka, anak lebih semangat belajar, anak merasa lebih diberhatikan. Orang tua juga merasa bahwa gurunya sangat peduli terhadap anak, sehingga mereka menyambut dengan antusias kedatangan guru. Kemudian dengan mengunjungi anak ke rumah, guru bisa berdiskusi langsung dengan orang tua tentang keadaan siswanya, sehingga guru dan orang tua bisa bekerja sama demi kemajuan baik pengetahuan maupun etika anak-anak. Sudah satu tahun lebih aku menjadi guru di Lendeha, Sumbat Timur. Banyak pengalaman yang ku dapatkan, dan aku semakin mengenal karakter-karakter mereka. Selain mengajar di Lendeha, aku juga mengajar di hidupku. Memang terkadang terasa melelahkan, tapi rasa lelah itu hilang ketika melihat orang tua menyambutku dengan penuh kehangatan. Dan siswa-siswaku pun menyambutku dengan senyuman yang tulus, sehingga membuatku semakin bersemangat. Antusias anak-anak dalam belajar semakin meningkat. Dan orang tua sangat senang dengan perkembangan yang terjadi bagi anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Fading and Learning Center di Lendeha, Sumbat Timur. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!